Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo akhirnya menetapkan nama Ibu Kota Negara Baru di Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur bernama Nusantara hal ini diungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala BAPENAS Suderso Monohorfa dalam rapat panitia khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN punya pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta 9.17 Januari 2022 sebelum bernama Nusantara ada 80 usulan nama untuk IKN baru perihal nama tersebut sejarawan lokal Kalim Muhammad Syarif mengatakan nama Nusantara punya relasi dan relevansi dengan sejarah lokal Kalimantan Timur dia menjelaskan nama Nusantara sebenarnya merupakan peponi Minggu Layah di Timur Kalimantan sebelum dicetuskannya nama Kutai nama Kutai sendiri, kata dia dicetuskan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti pada penghujung abad ke-13 Masehi cetusan nama Kutai sekaligus menjadi nama kerajaan Kutai Ketanegara yang berpusat di jahitan layar kini bernama Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara saya menemukan dokumentasi yang menyatakan bahwa Nusantara adalah nama wilayah sebelum bernama Kutai dari riset Social Wallet Trump yang terbit 1888 ilmuwan Belanda yang pernah menjabat asisten residen Osborneo ini termasuk orang yang meneliti manuskrip Salasilah Kutai ungkap Syarif melalui keterangan tertulis yang dikirim kepada kompas.com di Samarinda dalam risetnya Trump menulis bahwa menurut tradisi lisan setempat sebelum Kutai menjadi nama kerajaan kala itu wilayahnya menyandang nama Nusantara teks asli versi Trump dalam bukunya yang berjudul Uit Desa Lasilah Venkote menyebutkan angannya adalah nusantara tak hanya itu ilmuwan lainnya, S. Cik Nappert memublikasikan penelitiannya tentang Kutai pada tahun 1905 dalam makalahnya berjudul Besceriving Fende Ondra Gelingkote Nappert juga menulis bahwa menurut cerita penduduk asli bulu daerah Kutai disebut Nusantara jadi, dalam konteks apresiasi terhadap khasana kearifan lokal dalam rencana pemindahan ibu kota negara sebenarnya penamaan Nusantara cukup representatif dan pas bagi komunitas lokal Kaltim dan sudah pasti sebelum Presiden Joko Widodo memilih nama ini beliau sudah tahu tentang fakta sejarah ini jadi, buat orang-orang yang masih merasa aneh ragu, bahkan sok menolak nama Nusantara ini menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur silahkan belajar, kaji, dan riset terlebih dahulu sejarah tentang hubungan nama Nusantara dan Kalimantan Timur terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.